Dhani Ramli adalah seniman juga dosen di salah satu kampus ternama di Yogyakarta. Keahliannya melukis meneguhkan keberagaman seni dan inspirasi. Pria ini merupakan pelukis metode abstrak, atau dikenal pelukis anur karena setiap akan melukis membaca akuran surat anur ayat 35 hasil goresan akurat dan penuh imajinasi juga terkandung kesakralan dan bermakna serta tumpahnya cet warna. Warninya melambangkan gambar yang menarik dan mustajam. Saat pelukisan mendapat petunjuk menyesuaikan arti dalam surat Al-Quran anur, Dhani mengungkap pelukisan memang harus konsentrasi penuh agar goresan kuas ke kanvas memberikan data gambar terbaik. Ini memang menjadi ciri khas saya sebagai pelukis abstrak katanya. Melukis toko atau pemilik dari kalangan tertentu seperti ini badan bisa gemetar seakan tubuh akan terbang. Kemudian saat melukis juga terkadang menghentikan konsentrasi untuk penggunaan mana warna yang tepat. Untuk ditumpahkan ke kanvas yang hasilnya memang harus bermakna. Pada momen lukis hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 di Rumah Dalam, Benawan, Yogyakarta. Hasilnya pun gemilang dan penuh makna, seakan memberikan info dan gambaran isyarat yang bermakna dalam kehidupan. Perjalanan panjang dan kode alam kepada manusia untuk bisa menyebab tabir hasil lukisan. Nah tonton mari kita simak hasil goresan lukisannya. Pertama secara umum menunjukkan degradasi ragam warna terlihat dengan jelas. Tentu ini menggambarkan saat ini memasuki tahun politik terdapat beragam warna, putih, merah, hijau-biru, kuning, ungu, hitam, oranya, abu-abu dan lainnya. Sementara itu hasil lukisan yang diperuntukkan untuk RM. Hertria sering kali ini mengejutkan publik, sebab hasil gambar kemungkinan besar menggambarkan perjalanan karir dan kode-kode yang patut untuk dicermati. Sekaligus menjadi sinyalemen kabar baik dalam sebuah gagasan besar untuk kerja keras. Hasil lukisan secara dalam dan inti adalah Siji, ono gambar wong mancing oleh iwak koi. Terus nang sisi tengah ngisor ono gambar manuk seriti atau walet mabur. Seko ngisor manduur, ono gambar manuk walet mabur kui, kepala ne utowo cucuken oleh medun. Ono gambar speker mikloro, kanggo siaran. Kabele seko manuk seriti utowo walet maum ono gambar wong ngacung nang joran alat mancing. Madep munggah wernoputi. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan kondisi alam Indonesia yang sedang memasuki tahapan pemilu 2024, sejumlah calon legislatif DPR DDIY daerah pilihan Gunung Kidul telah banyak bermunculan dalam upaya. Menggaet suara masyarakat. Salah satu calon legislatif yang telah muncul dan juga memiliki elektabilitas tinggi adalah RM. Herd Riasning dari caleg berlogo Garuda Dapil Gunung Kidul. Pria Santuntra atau HB8 ini profilnya sudah banyak dikenal warga Gunung Kidul. Karena sering belusukan bersama istri hingga ke pelosok desa dan dekat dengan warga. Sejak tahun 2000-an dalam aktivitas dan mendukung potensi pariwisata, seni dan budaya. Terima kasih telah menonton! 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 Mengarangannya ada, kekuatannya ada, amornya ada, dan ini adalah kebudayaan Nah ini percampuran di sini, ini akan kreaksinya Dan ini akan kreaksinya lagi, dan nanti itu ada, kita terjemahkan, ada background Ada nanti, ada figur, dan ini sepuluhnya Kalau di sepuluhnya nanti belum tentu, tak betul Atau burung, atau kubu, kubu terbang gitu Nah jadi, kita tidak ada rekayasa padanya ini Jadi bagi teman-teman yang, apa namanya, seniman murni Saya dulu, awalnya juga dari berukis, realis, realis Tapi setelah saya mendapat pengakuan satu-satu di dunia dan Museum Record Indonesia oleh Pak Ia Soprana Dan Prof. Dr. Pak Asang, sudah lagi bisa jadikan Dan ini kita kaitkan dengan budaya Sekarang ini orang merupakan adat istiadat Jadi, hanya berpikir rasional Tapi kemungkinan di tangan budaya kita, masyarakat juga Insya Allah nanti di bonus hari itu jadi satu gigi kolam Mengembangkan, menerapkan adat istiadat dan budaya Kita lihat nanti akan datang di bonus hari sebagi apa Dan balik akan pindah buat besar Izin Mbak, izin Arti dan warna ini bisa gak dikerja makan? Bisa, sementara bisa api itu sepuluh empat Jadi, kalau warna merah itu jelas ada energi Energi Kalau hitam itu kan biasa orang mengatakan itu jelek Itu bukan kekuatan Kekuatan yang ada bergantung pada orang pribadi Kalau pun ini memang amur, kalau putih hidup Maksudnya itu, kalau dia ini begini asinya Daya pikirnya, percampuran ini Kekuatan dan hidup Nah, ini kita bisa lihat ini seperti ini Nah, jadi ini akan bergerak terus nanti Sampai dia membentuk, coba lihat disini Bukin Mbak Paksa di atas ini Mbak Paksa Nah, sedikit saya Sementara ini, kenapa pesan aja Ini Mbak Paksa ada bergeraknya Nah, kita tidak bisa pohon melihat kekaya ini Jadi, kita menerjemahkan itu berdasarkan dari hasil ini Jadi, Pak, enggak enak ini Saya harus bersama apa Tak baik, tapi enggak bisa Jadi, itu enggak kejujuran tadi Mbak Paksa Bicara tadi Kejujuran kekuatan yang ada pada diri seseorang itu Nah, itu keluarnya dari hati Jadi, dari hati pikiran dan perilaku Bukan perilaku hati, Mbak Kekikiran Jadi, saya rasa bapak-bapak yang mengembangkan budaya Sering ritual dan sebagainya Kita kurang hidup, Pak, sekarang Jadi, kalau rasionalnya orang sudah bergembang, berpikir Sampai di dunia lain Kenapa enggak ada di daerah kita? Gunung tidur itu besar, Pak Tidak ada yang kekuatan suatu pohon Tanpa kekuatan rumpur dan akal Nah, itu yang ada di daerah kita Ini kita pikir, Pak Bukan menyalangkan hati, Pak Ini memang kita berkanku, Pak Nah, banyak Sekarang di mana ke depan Kalau kita enggak cocok dengan kita Saya bantai Jadi, begini, Pak Kalau saat itu kan suatu kekuatan Jadi, ketika salah paham Aksal pahaman satu sama lain Semuanya intinya satu Jujuan kita adalah Apa yang kita inginkan Nah, kalau pejok ini Ya, kusaran saja yang ingin Itu saya gabungkan dari Di sini, Mas Gibran dan Bapak Karena saya lihat di Bapak Artinya, bukan tidak untuk kemungkinan yang lain Karena kekuatan itu, Pak Tidak muncul sewaktu-waktu Tapi, dia memang semua Nah, ini yang dilakukan Sekarang di Jogja nanti Gunung tidur yang lain Memperlihatkan nanti Nah, artinya Lebih banyak kebudayaan Lebih banyak kebudayaan Jadi, budaya itu yang kita harus lakukan Jadi, kalau banyak ada yang mau berdebat ini Lain dari orang kita Silahkan Kita berani Kita Bapak hanya jujur Tetapi Ada inti Yang betul-betul Tanda kode etiknya itu Yang bersangkutan Mungkin sama Bapak Sama Bapak Sama Bapak Sama Bapak Karena ada yang harus kita rahasiakan Berarti kata-kata kuji Tidak semua orang bisa melihat Nah, tidak bisa orang harus tahu Jadi, titik Ya Startnya sama barometernya Gunung tidur lah kira-kira Ya Gunung tidur akan berkembang Nah, jadi Di situ Kekuatan Kita ambil ini kan Karena dari segi spiritual Orasional semua orang tidak paham Mau kemana sebagaimana Tapi sekarang orang ribut A, B, C Biarkan saja Berjudi tetap jalan Nah, seperti itu Kita terima Terima kasih Sebenarnya Sebenarnya Di dalam ayat tadi Nur Sama Bapak Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Sipatkan Karena Nur Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammad Dicipatkan Dari Kunfaya Dari Kunfaya Allah Maka Kecitaan Alhamdulillah Alhamdulillah Tak-kira Terima kasih